Intro Halo semuanya, apa kabar? Sekarang sekali saya Uji Arsuswanto Wijaya, bisa bersumpah dengan kita semua dalam acara kesanianan kita, Pungsi Untuk Luku dan Vokasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang Wisi dan kamar mandi yang benar. Secara khusus kita akan menentukan bagaimana metak Wisi yang benar. Nah, tentunya pembahas penasaran bukan? Oke, kita ikuti terus mencari untuk Luku dan Vokasi. Nah, pembahasan sekalian, Wisi dan kamar mandi memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tempat-tempat kita. Apabila Wisi merupakan tempat membuang kotoran atau limbang dari tubuh manusia, kamar mandi merupakan tempat untuk membersihkan untuk kita membelah diri dari kotoran setelah kita praktik kita seharian. Nah, di dalam merancang bersih dan kamar mandi ini, kita harus memperhatikan berbagai hal. Misalkan, tipe-tipe pebuangan. Apabila Wisi terhubung dengan septic tank, demikian pula kamar mandi akan terhubung dengan tipe-tipe pebuangan, kesalahan dan pebuangan. Nah, tentu saja apabila merancangnya salah, kita akan handphone dalam berbagai hal. Yang tentu saja untuk melakukan pemudahannya, kita harus berkorban waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Nah, tentu saja sebelum membuat kamar mandi dan Wisi yang benar, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor feng shui. Ada tiga faktor yang harus kita perhatikan untuk feng shui, agar kita dapat merancang bersih dan kamar mandi yang benar. Nah, seperti apa, ayo kita ikuti video animasi berikut ini. Di dalam video animasi berikut ini, kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah studi kasus perbandingan dari tiga rumah yang memiliki komposisi Wisi yang berbeda-beda. Pada rumah pertama, kita akan melihat komposisi Wisi berada di bagian depan rumah, sehingga memiliki nilai yang kurang baik. Kemudian, pada rumah yang kedua, kita akan melihat komposisi Wisi yang memang sudah terletak di bagian belakang rumah. Tetapi, karena pintu dan kloset Wisi tersebut menghadap ke arah depan, sehingga memiliki nilai yang kurang baik. Hal ini ditambah pula dengan kondisi Wisi yang dapat terlihat langsung dari jalan raya. Kemudian, kita akan melihat pada rumah yang ketiga, letak Wisi terletak di bagian belakang rumah, sehingga memiliki nilai yang baik. Selain itu, pintu dan kloset Wisi tidak menghadap langsung ke depan rumah, sehingga tidak dapat terlihat langsung dari jalan raya. Baiklah, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi pada rumah yang ketiga memiliki nilai toilet, posisi yang lebih baik dibandingkan dengan rumah pertama dan rumah kedua. Nah, pemirsa sekalian, itulah tadi tiga faktor yang harus kita perhatikan ke dalam perancang Wisi dan kondisi yang benar menurut Feng Shui. Cara menurut kami adalah, pemirsa sekalian memastikan apa yang sudah kami jemputkan tadi ada di rumah saudara-saudara sekalian. Jangan sampai terjadi sebaliknya, karena posisi klusial Wisi dan kamar mandi ini harus hati-hati agar jangan sampai menimbulkan dampak yang negatif bagi rumah ketiga kita. Baiklah, sampai di sini dulu, episode komisim dulu, kota-kota kasih kita kali ini. Sampai terjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bagi pemirsa, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi pemirsa yang ingin berkomunikasi atau menghubungi dan berlangsung, bisa mengalami nomor telepon yang ada di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu, kisah selalu untuk kita semua ajak. Sampai terjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam! Terima kasih telah menonton!